Intro oke teman-teman semua disini kita sedang membongkar sebuah power ya teman-teman karena kita penasaran isi dalemannya disini kita lihat elho nya gede-gede ada 8 buah terus trafonya ini donat teman-teman mirip sekali donat kemungkinan bisa enak dimakan kalau giginya kuat kayak samson kita lagi dibersihin dulu banyak debu-debunya ini barang baru ya teman-teman barang baru itu cuman karena dipacang saja jadi berdebu dan ini kabel listriknya sedang dikencangkan karena ketarik jadi kendor komponennya teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya ini dia kendalanya disini dia teman-teman ini termasuknya power lumayan ya setengah badak saya bilang setengah badak karena kalau badakan full jadi ini setengah badaknya yang dibilang badak itu tenaganya ya teman-teman ini power ini buat ngangkat lima belasan lima belasan ya empat buah masih oke teman-teman empat buah masih oke ya enam buah juga masih oke teman-teman masih kuat mampu main di empat ohm juga bisa main di delapan ohm juga bisa nah alas ini dia sudah dikencangkan dalamannya seperti ini teman-teman kita penjual toko juga kurang paham tentang dalamannya ya teman-teman cuma bagi teman-teman yang paham dunia perelektronikan yang suka ngerakit-ngerakit mungkin paham ini dalamannya seperti ini saya kurang paham ya yang jelas cuma ada gambar seperti ini ada wujud seperti ini yang saya tahu cuma donat nih donatnya gede sama elho ini power made in china teman-teman power china bukan bukan rakitan indonesia ya ini pabrikan china oh iya teman-teman ini cuma pengetahuan saja ya buat kalian para konsumen khususnya konsumen milenium audio dan dimanapun kalian berada ya untuk membuka sebuah barang contohnya power ya tidak semua barang yang saya review bisa dibuka seperti ini dan bisa dilihat spare partnya atau dalemannya ya karena disini sudah ada segel pabrik teman-teman jadi segelnya tidak boleh rusak karena kalau segel rusak nanti kalau ada kendala bisa dikenakan apa namanya dikenakan dana ya maka dari itu setiap saya review tidak bisa buka dan untuk di video ini ini bisa dibuka karena sesuai persetujuan oleh pembeli karena ini barang sudah dibeli sama konsumen jadi bisa kita buka ya tapi kalau untuk di tokonya maaf saja saya kalau review tidak bisa membuka seperti ini ada pun hal-hal lain yang berkaitan dengan review yang saya upload di youtube itu cuma sekedar review tidak untuk melihat isi spare partnya ya teman-teman soalnya banyak sekali para subscriber yang DM suruh kalau review harus dibuka isi dalemannya karena mereka penasaran sama isi dalemannya seperti yang di video kali ini ya saya pribadi mohon maaf teman-teman tidak bisa terkecuali ada pembeli yang sudah order dan beliau ingin melihat dalemannya baru kita buka ya spare partnya seperti apa dalemannya seperti apa ya salah satu ini berkaitan dengan segel pabrik teman-teman jadi disini kita menjual segelnya tidak boleh rusak ya segelnya biasanya ada di baut-baut kalau segel rusak bisa dikenakan biaya begitu ya teman-teman mungkin sekedar informasi saja oke terima kasih selamat menikmati